Kalian mungkin familiar sama namanya, karena kita akan membahas soal Daihatsu Tough Reborn. Kaya yang sebelumnya udah kita kasih tau, kalau Kei Car itu di pasar Jepang sana ada regulasi dimensi, regulasi mesin, dan juga banyak regulasinya. Itu kenapa mobil ini di sana jadinya pakai mesin yang kecil, dimensinya compact, dan juga pajaknya sangat-sangat terjangkau teman-teman. Pun untuk Daihatsu, Kei Car yang tangguh kayak gini. Masih ikutin regulasi Kei Car di sana, makanya bentuknya imut-imut, tapi tetap tangguh kelihatannya. By the way teman-teman, Daihatsu di Jepang untuk Kei Car termasuk brand yang salah satu terlaris, karena modelnya banyak sekali teman-teman. Total ada 9 model yang dijual sama Daihatsu di Jepang. Kali ini kita akan kencan sama salah satunya Daihatsu Tough Reborn. Kita akan lihat dulu desainnya. Secara desain, jelas Daihatsu Tough ini imut-imut, khas Kei Car, kotak-kotak juga, tapi tetap tough. Karena mobil ini diperuntukkan untuk over-outferringan, teman-teman. Dari depan sini bisa kelihatan ada over fender yang warnanya, warna hitam plastik gitu, khas SUV. Di depan juga ada diffuser yang lumayan tinggi, teman-teman. Terus juga, Daihatsu Tough Reborn ini udah pake lampu utama yang LED. Dan menariknya, di kaca sini bisa kelihatan kalau ada sistem radar untuk keamanannya. Dari samping dimensinya lebih jelatan jelas, teman-teman. Gue punya tinggi 1,5 cm. Ini mobil pendek banget. Terus juga ini mobil sebenarnya kelihatannya panjang, tapi dia udah ngikutin standar regulasi dimensi Kei Car di Jepang sana. Nah, jadi nggak nyampe 4 meter panjangnya. Wheelbase-nya pun terasa compact, teman-teman, sekitar 2 meteran. Dan yang kelihatan banget dari samping, ground cleaners-nya nih, tinggi di angka 190 mm. Dari samping desainnya khas juga, teman-teman. Kei Car, kotak-kotak gitu ya. Kalau dari belakang, ini kalau nggak pake emblem, tough. Rasanya agak siluetnya mirip-mirip sama Daihatsu Sirion. Di belakang pun lagi-lagi mengotak. Ini ada defogger-nya, ada wipper belakang, dan ada banyak sensor di sini, teman-teman, untuk ngebantu parkir pastinya. Karena mobil ini dilengkapi banyak fitur-fitur yang bisa ngebantu kita lebih aman di jalanan. Terus juga di belakang sini, defiesernya nampak ikonik banget ya. Sekarang kita cek bagasinya. Oke, bagasinya hanya segini. Kalau dalam bangku baris keduanya, dalam kadang terbuka, teman-teman. Tapi kalau kita tutup, atau kita lipat. Nah, jadi selega ini. Ini sih menurut gue termasuk yang lega, bahkan kalau dibandingkan sama LCGC di Indonesia. Rasanya ini lebih akomodatif. Nah, Daihatsu Tough ini menggunakan mesin yang kapasitasnya maksimal ke ikan itu di 660 cc. Ini dia pakai mesin yang 658 cc. Mesinnya mesin turbo, kodenya KF, teman-teman. Mesin 3 siliner segaris. Mesinnya ini yang turbo, diklaim tenaganya sampai ke 64 bs dan torsinya di 100 Nm. Angka segitu memang nggak besar-besar amat, tapi rasanya untuk sebuah city car, untuk mobil harian di perkotaan, ini udah lebih dari cukup. Mesinnya ini dikawinkan dengan ada dua pilihan transisi, teman-teman. Di pasar Jepang sana ada yang FF, atau front engine, front wheel drive. Ada juga yang 4WD-nya. Mobil ini adalah mobil yang 4WD-nya. Tangguh banget ya. Masuk ke kabinnya, lagi-lagi kami terkejut karena ini kabin yang lega, teman-teman. Di depan adalah posisi menyitir gue, dan tinggi gue 175 cm. Ini masih ada ruang kaki yang lega banget. Bahkan boots, gue pakai sepatu boots bisa masuk ke bawah joknya, jadi nyaman banget di belakang sini. Ada headrest dua buah, ini headroom yang nggak terlega sih, tapi lumayan. Bisa sekitar 8 jari, teman-teman. Untuk kenyamanannya di belakang sini, ini adalah mobil yang versi standar. Dia udah dikasih tinted window gitu, jadi kalau kalian ganti kaca film pun rasanya nggak terlalu yang tebal-tebal banget. Karena udah gelap dari sananya. Di belakang sini, teman-teman, bisa lihat materialnya. Mayor tas plastik, tapi ini nggak kelihatan murahan banget. Terus udah pakai power window. Di belakang sini untuk akomodasi paling ada dua buah cup holder, dan di pintasnya juga ada. Sisanya, ya ini adalah sebuah kei car, teman-teman. Jadi mobil yang sederhana. Masuk ke kabin depannya pun terasa nyaman, teman-teman. Karena yang pertama, ini jadi kabinnya homey banget. Karena ini nih, ada panoramic roof yang gede banget. Dan pembukaannya masih manual gitu ya. Tapi ini ngebuat rasanya ruang kepala jadi lebih lega banget. Anyway, di depan sini, teman-teman, ternyata material dashboardnya, dia pakai pola yang motifnya beda dibandingkan belakang tadi, teman-teman. Kalau yang belakang, dia agak kayak kulit jeruk. Kalau ini lebih sporty kelihatannya. Terus di depan sini, langsung gue disambut sama dua buah dial analog gitu. Dan di tengah-tengahnya ada informasi yang digital. Coba kita nyalain ya. Nah, langsung disambut sama tulisan Tuff. Ini agak mirip-mirip sama kalau ngeliat Veloz gitu ya. Agak mirip-mirip nih, teman-teman. Terus ini ada indikator kalau setirnya belok nih. Sama ini pintu terbuka. Karena lagi syuting ya. Terus juga, teman-teman, ini feel steer-nya agak mirip-mirip kayak Xenia yang baru. Di samping sini, sebelah kiri gue ada tombol untuk ngatur MID. Ini nggak ada, ya, nanti gue ceritain. Di sebelah kanan, ini pengatur adaptive cruise control-nya. Wow, jadi bisa merangkak di kemasetan. Jadi mobil ini memang pas banget buat kekotaan. Ada juga power mode di sini. Wih, asik ya. Dan banyak tombol-tombol lain pastinya di pintu dan juga di sebelah sini nih. Dan ini udah pake keyless smart system. Jadinya dia pake engine start-stop aja, nyalainnya. Gesser ke tengah, teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Head unitnya nggak ada. Karena ini head unitnya terintegrasi dengan GPS atau navigasi. Makanya masuk ke Indonesia, ini lebih baik tidak di bawah. Nanti kalian bisa pake aftermarket lah. Turun ke bawah. Ada kisih-kisih asing kayak gini. Klasik banget, teman-teman. Terus ini penempatannya. Rasanya pas gitu ya. Nggak terlalu atas, nggak terlalu bawah. Ada dial pengaturan AC di sini. Digital informasinya. Tapi pengaturannya masih analog. Terus yang menariknya karena ini mobil CBU Jepang. Jadi dikasih untuk seat heater nih. Ada kiri, ada kanan, ada yang depan. Ada port USB juga. Sama ada soket untuk yang lighter. Nah, transmisinya. Dia pake transmisi CVT, teman-teman. Dan pengaturannya kayak gini nih. Untuk mengoperasikannya. Asik. Terakhir, teman-teman. Di sini juga ada kompartemen penyimpanan. Yang lega banget. Wow, dan ini lengkap nih surat-suratannya ya. Asik. Nah, teman-teman. Sama kayak Honda N kemarin. N-Box sama N1. Kalau kalian pengen beli mobil ini, kalian datang langsung ke dealer safari motor di daerah tanggarang sini. Dan kalian tanya-tanya di harga berapa. Tapi bocorannya, harga dari day to staff reborn ini gak akan dijual lebih mahal dibandingkan IU-IU di Malaysia atau Thailand. Mereka tuh jual di kisaran 8 jutaan. Dan kata ownernya safari motor ini dijual di bawah angka segitu. Menurut kalian gimana, teman-teman? Kalau menurut gue sih, gue gatel banget sama kei-car kayak gini. Imut-imut rasanya pas buat Indonesia saat ini yang trafficnya lumayan padat. Tapi kalau kalian penyebut apa-apa, coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk kalian baca ulasan video lengkapnya di kanal Detik Oto. Dan tonton video-video dari kami di kanal Duperdik dan juga kanal Youtube Detik Oto. Sekian ya teman-teman, gue Viz pamit. Stay safe dan bye-bye.